Hai semua Negerinya wanita cantik mungkin jadi sebutan paling pantas untuk Uzbekistan Alasannya, tak lain dan tak bukan lantara di negara ini wanita benar-benar bisa bikin dengkul kalian lemes tuh Dengan perpaduan antara Asia dan Eropa yang eksotis menyatu bikin kamu gak bakalan mampu menolaknya kan? Memang negara dengan wanita cantik sudah semacam menjadi trademark negara ini Tapi apa yang bisa diberikan oleh Uzbekistan kepada dunia pastinya bukan hanya itu Ternyata, di samping gadis-gadis cantiknya, negara ini punya banyak hal yang tak pernah kalian bayangkan Nah, berikut ini adalah 8 fakta tentang Uzbekistan yang mungkin belum pernah kamu ketahui 1. Bebas visa Kalau kamu suka traveling ke luar negeri, jangan lupa ya mampir ke Uzbekistan Kabar baiknya nih, kini wisatawan asal Indonesia lebih mudah untuk melakukan perjalanan ke Uzbekistan Karena pemerintah Uzbekistan baru saja memperlakukan bebas visa bagi turis Indonesia Nah, turis Indonesia bisa berkunjung ke Uzbekistan dengan bebas visa selama 30 hari loh Dengan waktu tersebut lebih dari cukup kan untuk menjelajahi berbagai destinasi wisata eksotik di sana 2. Wanita Uzbekistan Tak ada yang lebih dikenal dari Uzbekistan selain wanita cantiknya Dunia pun mengakui jika wanita-wanita negara ini memang cantiknya kelewatan banget Kalau dilihat dari fisiknya, wanita-wanita Uzbekistan ini seperti campuran antara ras Asia dan Eropa Yang dimana dua kesempurnaannya tergabung menjadi satu dan jadilah para wanita-wanita Uzbek Bagi pria Indonesia yang ingin memperistri wanita Uzbek, kemungkinan untuk mewujudkannya sangat besar loh Nah, alasannya tuh yang pertama mereka rata-rata muslim sehingga tak susahkan bagi kita untuk mendapatkannya Yang kedua, mereka sepertinya juga punya kerter tarikan nih dengan pria-pria yang ada di Indonesia 3. Tambang emas terbesar di dunia Dibandingkan dengan Indonesia, soal kekayaan alam mungkin Uzbekistan tak ada apa-apanya Tapi kalau yang dibicarakan adalah emas, hmm tunggu dulu Negara satu ini ternyata juga memiliki banyak sekali emas yang mungkin tak kalah dengan yang ada di Grasberg, Papua Uzbekistan tercatat memiliki sebuah tambang emas aktif terbuka yang bisa dibilang terbesar di dunia Dalam setahun, tambang ini sanggup memproduksi sekitar 90 ribu ton emas Kerennya lagi, tambang emas besar ini dikuasai oleh negara lewat perusahaan yang bernama Navoy 4. Negeri dari para ilmuwan hebat Soal pencapaian di bidang sains, cukup jarang terdengar nama para ilmuwan Uzbekistan memberikan sumbang sinya bagi dunia Meskipun demikian, bukan berarti negara ini tidak berkontribusi apapun Mungkin tidak banyak yang tahu, tapi Uzbek adalah tanah kelahiran para ilmuwan legendaris yang sangat fenomenal Ada beberapa ilmuwan legendaris yang terlahir di tanah Uzbek Nah, misalnya aja nih, Ibnu Sina sang bapak dokter dunia yang membuka tabir ranah medis modern Ada juga Al-Khwarizmi, seorang ahli matematika yang karyanya sangat fundamental Serta menyumbangkan banyak hal untuk astronomi dan geografi Selain dua orang hebat ini, masih ada Al-Biruni yang memberikan sumbangsi besar di dunia sejarah 5. Naked Women's Club Tak banyak yang tahu kalau Uzbekistan ternyata punya sisi gelap yang sangat bertolak belakang dengan pamor yang mereka miliki Bagi kita, Uzbek mungkin terkesan religius dan semacamnya Faktanya, negara ini nyatanya tak jauh beda dari kebanyakan budaya negeri barat Salah satu buktinya adalah keberadaan strip club alias klub wanita tanpa busana yang ada di pusat kota Sama seperti klub telanjang kebanyakan, disini juga dipamerkan wanita-wanita Uzbek yang menari-nari menggeliat sambil melepaskan satu persatu bajunya Bagi pria hidung belang yang seperti ini benar-benar seperti surga mengingat cantiknya wanita Uzbek yang di atas rata-rata 6. Jabat Tangan Berjabat tangan telah menjadi berlaku yang jamak dan umumnya dilakukan dalam setiap momen pertemuan antara dua orang ataupun lebih Tapi, kamu jangan sembarangan yang melakukan jabat tangan saat berada di Uzbekistan Di negara ini, jabat tangan hanya bisa dilakukan antara dua pria Sementara itu, untuk menyambut wanita Uzbek bukanlah dengan berjabat tangan Cara untuk menyambung seorang wanita Uzbek adalah dengan membungkuk kepadanya dengan tangan diletakkan di atas dada 7. Budaya Bertamu Jika bertamu di rumah penduduk Uzbek, maka duduklah di tempat yang jauh dari pintu masuk Tradisi Uzbekistan adalah bahwa tamu yang paling dihormati adalah yang duduknya paling jauh dari pintu masuk rumah mereka 8. Maraknya Perjodohan Menikahi wanita Uzbek itu bisa sangat susah, tapi kadang juga mudah Dikatakan sangat susah karena rata-rata wanita Uzbekistan itu punya pasangan yang sudah dijodohkan oleh orang tuanya Tapi, lewat cara yang sama kita juga bisa mendapatkan mereka dengan lebih mudah Ya, tak perlu susah payah mendekati si wanita, kita bisa mendapatkan lewat si orang tua 9. Cukup berbaik hati kepada si orang tua dan kemudian meminta anaknya Jika direstui, tak usah susah kita untuk mendapatkan cinta anaknya Begitulah di sana yang namanya perjodohan masih sangat lazim ditemui 10. Ya, namanya juga jodoh, sekuat apapun kamu menolak jodoh akan tetap berpihak kan? 10. Nah, siapa sangka jika Uzbekistan yang mungkin hanya dikenal gara-gara wanita cantiknya ini ternyata memiliki banyak fakta yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya Tapi Uzbek tetaplah jadi negara yang sangat layak untuk kita kunjungi Terima kasih sudah menonton, jangan lupa beri like and share juga ya Tonton juga video kita yang lainnya Oke, thank you guys Bye-bye Sub indo by broth3rmax